Halo, balik lagi di Lady Truck Channel bersama saya, Betanya Koldia. Nah, kali ini balik nih, gue bakal nge-review tentang truck yang dia namanya Couser. Nah, gimana Couser ini tuh dia ada di, bisa kita lihat ini, coba. Di sini tuh tipenya RKE 150, dimana RKE 150 ini tuh dia memiliki power sebesar 150 horsepower. Nah, selanjutnya gue juga bakal nge-belah khas yang ini, bisa kita lihat. Ini, di sini tuh kegunaannya banyak banget ya. Jadi, contohnya kayak misalkan untuk towing, terus kemudian bisa juga untuk loss bug, terus bisa juga untuk box, swing box, dan masih banyak lainnya. Contohnya juga masih bisa untuk di surploder. Nah, jadi Couser ini, atau RKE ini, itu dia memiliki panjang 5,2. Nah, gimana yang harus kalian tahu, kalau misalkan si Couser ini tuh dia punya dimensi yang sangat lebar. Itu bisa dikatakan 2,1 meter. Nah, terus abis itu, di sini kita juga bisa lihat bandnya, oke. Bisa di-zoom, kameramen. Nah, di sini bandnya itu ukurannya 7,5. Oke. Bisa dilihat, wah gila, cakep banget ya. Nah, untuk tipe Couser ini, dia itu sudah di-launching dari tahun 2018. Nah, ini ada depan-depan itu di tahun 2020, Nick-nya. Nah, guys, sekarang gue bakal nunjukin interior dari Couser tipe RKE 150 HP ini. Nah, seperti biasanya, gue tuh kan bakal nge-review dalam-dalemannya nih. Kok nggak minyak? Oke, tutup dulu. Nah, kalian juga harus tahu nih, kalau di sini, kita bisa lihat, di sini tuh ada AC-nya. Bisa dilihat. Di sini tuh kita bisa letakin AC-nya. Di mana RKE Couser ini tuh dia opsional sih. Sebenarnya bisa dipasang AC atau nggak, tergantung kalian ya. Tapi kalau menurut gue pribadi nih, bos. Jadi kayaknya lebih enak kan supir-supir itu tuh pakai AC kali ya, biar lebih nyaman. Nah, terus di sini juga ada radionya. Jadi nanti mungkin si pengendara nggak akan bosan ya, karena sudah dilengkapi dengan radio. Kemudian di sini kita lihat. Oke, nah, ini itu dia ada 6 transmisi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan juga ada R. Nah, di sini pasti ada dong semuanya kan. Truck-truck pasti punya. Kita juga dilengkapi oleh spion tengah. Terus di sini juga, nanti kalau misalkan mobil ini nyala, ini tuh bisa dipencet dan lampunya ini juga nyala. Jadi kita nggak usah takut gelap. Atau misalkan lagi mau tidur, pas di malam hari atau subuh gitu kan. Kita bisa nyalain ini untuk nemenin kita tidur. Jadi kita nggak harus gelap-gelapan. Nah, selanjutnya ada di atas ini nih. Ini tuh di atas ini, kita bisa nyimpan sesuatu. Contoh, kayak misalkan letakin minum, terus tas atau baju. Bisa disimpan di sini. Oke, nah. Ini juga ada, nanti ada tasnya gini. Dapet di mobil ini. Jadi kalian bisa naruh kayak misalkan contoh kartu, kartu tol gitu kan. Atau uang, atau misalkan keperluan kalian nanya. Atau surat jalan mungkin. Surat jalan kalian untuk mengemudi. Bisa ditaruh di sini, kemudian taruh di sini supaya nggak hilang. Dan mesti rapih ya. Nah, kemudian gue balik lagi nih. Bakal ngejelasin tempat duduknya. Nah, tempat duduknya tuh sumpah. Ini tuh aman banget, nyaman. Dan gimana ya, kita tuh kayak ada. Jadi nanti kalau misalkan kita ada jeglukan, bisa dibilang polisi tidur. Itu tuh nyaman banget sumpah. Jadi nggak langsung nyentuh ke ban. Tapi tuh emang ada kayak pernya gitu. Pokoknya kalian harus coba dan harus beli. Pokoknya tipe Couser RKS 150 HP. Oke, selanjutnya di sini. Yang di samping saya. Samping si driver. Nah, di sini ada tempat duduknya. Itu tuh muat untuk tiga orang. Sumpah. Jadi kalian si driver tuh nggak akan kesetian. Ya, paling nggak sih bisa berdua lah. Atau bertiga pokoknya cukup deh. Nah, jadi sampai sini aja nih pembahasan kita mengenai Couser RKS 150. Untuk selanjutnya, gue bakal nge-review kemungkinan damtrak atau CWE. Jangan lupa buat kalian driver atau boss yang lain atau semuanya yang nonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Karena komen kalian itu sangat penting banget untuk kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di esok hari. Sampai jumpa.